Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini Semedar lagi, aturan yang normal akan diperlakukan di segala sektor Termasuk di dalam dunia pendidikan Perlu digarisbawahi, banyak orang mengeluhkan di dalam aturan yang normal ini Banyak hal-hal yang dulunya tidak dilakukan, sekarang dilakukan Dan sebaliknya, yang dulunya dilakukan, sekarang tidak bisa dilakukan Tapi perlu diketahui bahwa new normal sebenarnya bukanlah kondisi abnormal Tetapi justru new normal itu adalah mengembalikan kita ke dalam posisi yang normal Dan kehidupan kita yang sebelumnya sebenarnya tidak normal Kenapa saya berkata demikian? Simak terus video ini sampai habis Supaya teman-teman semua bisa mengetahui Mengapa sih kehidupan new normal yang baru justru adalah kehidupan yang normal? New normal itu adalah matinya hyperrealita Apa itu hyperrealita? Sederhananya itu seperti ini Mungkin di antara teman-teman ada yang suka nge-fee atau nongkrong di Starbucks contohnya ya Atau di kopi-kopi merk lain Teman-teman semua suka beli kopi ini yang segelasnya itu sekitar harganya Rp40.000 Nah kita perlu ketahui kenapa sih kopi ini harganya semahal itu Padahal kalau kita biasa beli kopi ini di warung atau mungkin kalau kita bikin sasetan Itu harganya nggak sampai Rp5.000 Bahkan kalau paling mahal pun Rp7.000 Misalnya anggaplah harganya satu gelas kopi itu Rp7.000 lah Nah berarti kan ada harga Rp33.000 yang lebih mahal daripada kopi yang biasanya Mungkin kita bisa bilang, wah kopinya mah harga beda Kopinya rasanya semuanya beda Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir Dengan harga semahal itu apakah kita benar-benar beli sebuah kopi? Sebenarnya kita beli tanda kutip sewa, sofa outletnya Dan bahkan kita tanda kutip membeli simbol dari merek kopi itu Angka Rp33.000 itulah yang namanya Hyper Realita Dimana sebuah kondisi mental yang menganggap suatu itu nyata dan kita butuhkan Melebihi kebutuhan dasar kita itu sendiri Dan untuk sekedar informasi, istilah Hyper Realita ini bukan buatan saya Tetapi istilah Hyper Realita ini diperkenalkan oleh seorang filsuf Perancis Yang bernama Jean Baudrillard dalam bukunya tentang Simulacra Jadi bayangkan selama ini kita hidup di dalam kondisi Hyper Realita Nggak hanya makanan dan minuman teman-teman ya Bisa aja mungkin barang-barang tertentu Tas branded, bahkan mungkin handphone, apapun itu ya Semuanya sebenarnya kita tenggelam di dalam Hyper Realita Tapi semua orang dan bahkan termasuk saya Melakukan kehidupan Hyper Realita itu Mungkin kita bisa bilang ya itu kan perkembangan zaman Keputuhan zaman sekarang gitu ya Tetapi setelah pandemi COVID-19 datang Tiba-tiba semua orang tidak boleh keluar pada takut keluar, harus jaga jarak Dan tiba-tiba outlet-outline, cafe dan juga mall ditutup Bayangkan apa yang terjadi Bagaimana dengan kehidupan Hyper Realita kita Yang dulunya kita kalau nongkrong foto gelasnya atau foto barang yang kita beli Lalu kita posting Setelah pandemi COVID-19, tidak ada lagi kehidupan yang seperti itu Pada saat itulah kita disadarkan tentang kehidupan Hyper Realita itu Yang pada waktu sebelum COVID-19 Sebenarnya kehidupan itu yang kita kejar itu adalah Ya prestai, penghargaan, gengsi Wah kalau saya nongkrong ke sini itu ya bangga gitu ya Beli barang ini ya bangga gitu ya Apalagi kalau sampai kita upload teman-teman semuanya lihat Wih hebat banget ya dia beli barang ini Tapi sekarang ternyata gak relevan lagi Dan kalau kita pikirkan lagi Apa benar kita benar-benar butuh semuanya itu Dan mungkinkah kita benar-benar membutuhkan semuanya itu pada saat ini Jadi jika diibaratkan Pandemi COVID-19 ini adalah sebuah tombol reset Dimana semua kehidupan kita di reset total Kita semua sudah merasakan Ruffing Home Kita sudah merasakan PSBB Dan pada waktu saat-saat itu Kita sebenarnya dikondisikan untuk menyadari Dimana kebutuhan kita yang sesungguhnya Dimana kita gak bisa pekerja penuh Otomatis gaji dipotong Ada juga gak bisa beli sesuatu barang yang lain gitu ya Karena kita harus mencukupi apa yang dibutuhkan pada saat itu Termasuk sampai saat ini Tapi kabar buruknya bagi cafe-cafe Bagi mall dan juga untuk usaha-usaha orang yang menjual kehidupan hyperrealita ini Itu adalah sebuah pertanda buruk Ya karena orang-orang yang mempunyai bisnis di dalam sektor itu Ya menjual akan prestas ya untuk merek gitu Jadi new normal itu sebenarnya kalau kita pandang secara positif Salah satunya adalah terapi psikis kita Dimana kita mengibaratkan kehidupan sosial kita yang dulu itu sangat rapuh Tapi kita gak sadar Ibaratnya seperti jaring laba-laba Yang keliatannya itu terstruktur, tersistim dengan sangat bagus Kita tau ya jaring laba-laba seperti apa Tapi ketika ada sebuah batu menimpa Maka semuanya hancur Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan saat ini Melalui new normal ini membuat kita menjadi terdorong untuk fokus dan mengefensiasikan tenaga dan pikiran kita Kepada hal-hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini Dan juga termasuk kita jadi bisa membedakan Mana keinginan-keinginan halusinasi kita Yang tadi ya Ya hal-hal bermerek yang sebenarnya kita gak butuhkan Menuju kepada hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan Dan kita jadi tau sebenarnya ketika kita bekerja itu untuk apa sih Apa sih kebutuhan yang terpenting dalam kehidupan ini Sebenarnya kebutuhan hidup kita itu ada tiga hal yang paling penting ya Yang pertama kita itu bisa makan dan minum Yang kedua kita yang penting bisa bekerja melakukan kegiatan kita Dan yang ketiga adalah yang penting kita bisa sehat Tiga hal ini sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita Dan ini sebenarnya juga tertulis di dalam kitab pekotbah 3 ayat 13 yang berbunyi Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya Itu juga adalah pemberian Allah Jadi sebenarnya kalau kita bisa makan, minum, kita bisa menikmati dalam jerih payah kita, bisa bekerja Itu sebenarnya membuat kita itu senang kok, bahagia Kita bisa bersyukur kepada Tuhan Kita bisa melakukan banyak hal Tanpa kita hidup di dalam kehidupan halusinasi kita Yang dimana sebenarnya kita gak butuh-butuh amat Ya kita boleh lah sekali-sekali ya Tetapi untuk saat ini, sebenarnya kita disadarkan kembali Apa sih kebutuhan dasar kita? Untuk apa sih saya bekerja? Untuk apa sih saya melakukan ini dan itu? Uang yang saya punya ini, apa yang harus saya beli terlebih dahulu? Semoga bincang-bincang kali ini menjadi berkat Dan tunggu untuk video selanjutnya